Oke, nanti kalau seandainya tidak sengaja terupdate lagi, filenya sudah disimpan di internal storage pada folder download. Nah, kita install ulang aja theme speaknya dengan catatan, kalau terupdate otomatis, uninstall dulu, kosongin dulu, baru ikuti langkah-langkah ini. down dulu aja, habis itu zello, install juga, down, kemudian, ini sengaja saya bikin besar aja ya, agar enak di kliknya, kalau kemarin kan kekecilin displaynya, ini kita taruh di depan aja. Kalau mau dirubah lagi, pengen kecil, nanti juga bisa, itu ada di settingan display, settingan display. Pada menu Android, nah, ini zello nih, sama theme speak, habis itu, kita klik theme speaknya. Nah, biasanya awalnya begini, kita scroll dulu, sampai huruf acapnya itu, dia putih. gitu ya, terus, nah, ini udah putih, klik, continue, allow dulu, allow semua ya, jangan sampai denny, nah, kemudian kita continue, nah, ini gak perlu kita bikin akun di theme speak, gak perlu. continue, continue without login, nah, ini save dulu aja, kemudian kita bikin bookmark dulu, oke, bookmarknya sudah, jangan lupa untuk disimpan, save paling bawah. setelah itu, yang atas kita tekan tahan, kemudian delete. baik, sekarang kita setting, tim speaknya, use push to talknya centang, set a push to talk key, tekan sekali, nah, kemudian centang, intercept key eventnya, save. lalu, lalu, handsfree, centang juga, soundpack, kita nonaktifkan, disable, oke, habis itu, notification bar, proximity sensornya dibuang, saya kira sudah, eh, reconnecting, nah, ini, kita rubah aja seratus, atau seribu dulu, gak apa-apa, seratus aja lah, biar nanti kalau misalkan, pas masuk ke daerah yang skip, gitu kan, kemudian, kemudian, reconnecting, dengan otomatis, oke, oke, sudah saya kira, itu saja, account, tim speak, gak usah, oh, tadi belum di save, yes, 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 yes aja, kita kembali, hmm, soundpack, disable, save, hmm, sudah ada, nyala semua, kemudian untuk setting silonya, ketika sudah terupdate otomatis ya, langkah-langkahnya, setelah kita install ulang, melalui file yang ada di folder download, ini yang paling penting nih, kita set dulu, tombol PTT nya, set sekali, sudah ada F11, ini keluar aja dulu, biar nanti, kita melihat, di situ ada, push to talk banget, nah ini, usaha dua-duanya, harus di uncheck, oke, oke, biasanya biar gak bentrok dengan, tim speak kalau kita, nyalain dua-duanya, terus saya pakai ini nih, tapi dengan mekanisme toggle, tapi sebaiknya sih, mendingan, kita jalankan salah satunya aja, misalkan kita mau jalankan tim speak, ya tim speak aja, zelo, zelo aja, itu lebih aman ya, jadi disconnect dulu, baru masuk, nah ini, zelo ini selalu ada, notifikasi untuk update, nah sebaiknya jangan di update, ya, sebaiknya jangan di update, nanti harus diulang lagi, hehehe, setting audio zelo, setting ke option, audio, noise suppression, kalau kurang kenceng, ini tambahin aja, sampai 6db, 6db itu udah cukup, saya kira itu saja, untuk, zelo nya, ganti wallpaper, tekan tahan, geser, ya, bebas ya, mau pilih yang mana, kalau di fotonya sudah dimasukin, melalui pc, ataupun, bluetooth, bisa juga, set wallpaper, komo screen dan lock screen, nah, semacam demikian, oke, oke, 911 km, galop alfa sera, punyanya om alimin, gorontalo, sudah normal kembali, terimakasih, 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 belum,